Shalom, hari ini kita bahas dengan tema silsilat dari Sam sampai Abraham dari Sam sampai Abraham dari Sam sampai Abraham, masing-masing toko saudara bisa baca dan renungkan lewat buku dan hari ini kita bahas dengan berpusat pada perhitungan tahun sebelumnya kita coba catat umur ketika memperanakan anak sulung umur memperanakan anak sulung dari 10 ya, dari 10 Nuh, 11, Sam, 12, Arpaksat 13, Selah 14, Eber 15, Pelek 16, Leu 17, Seruk 18, Nahol 19, Tera 20, Abraham umur memperanakan anak sulung di usia berapa? Nuh 502 ini bisa dihitung lewat perbandingan tahunnya lalu lalu di usia berapa? 100 Arpaksat 35, Selah 30, Eber 34, Pelek 30, Rau 32 Seruk 30 Nahor 29 Tera 70 Abraham ini ini tidak perlu hitung lalu umur mereka berapa? rentang umur rentang umur dua hidup mencapai umur 9 5 0 600 Lalu Arpaksat 4 3 8 Selah 4 3 3 Eber 4 Pelek Pelek 239 Rehu 239 Seruk 230 Nahor 148 Tera 205 Kalau dikurangi berarti setelah memperankan anak sulung berapa lama sisa hidupnya? Ini bisa ketahuannya Tentang sil sila di kejadian pasal 5 kita telah membahas tentang dua toko yaitu Henok generasi ke-7 dan Lamek generasi ke-9 dan hari ini kita dapat membahas sil sila di kejadian pasal 11 dengan dibagi dua pada Pelek dengan dibagi dua pada Pelek generasi ke-15 dari Nu generasi ke-10 sampai Eber sampai Eber generasi ke-14 dan Pelek dibagi dua dari Nu sampai Pelek dari Nu sampai Pelek dari Nu sampai Eber dari Nu sampai Eber lalu dari Pelek sampai Abraham jadi bisa dibagi dua nah pertama sil sila dari Nu sampai sil sila dari Nu sampai Eber generasi ke-14 apa ciri-ciri khususnya apa ada ada perpendekan rentang umur manusia yang drastis perpendekan ada perpendekan rentang umur manusia yang drastis karena air bah di jaman Nu dari Adam sampai Nu kecuali Henok yang diubah dari Adam sampai Nu rentang umurnya berapa bisa ingat 912 rata-rata 912 tahun tetapi bapak-bapak leluhur mulai dari Arbaksat kecuali Nu Sam Nu dan Sam ini kan mengalami air bah jadi dari Arbaksat saja dari Arbaksat mulai dari Arbaksat rentang umurnya 400an ya kan sangat berkurang sangat berkurang sangat berkurang separuhnya hampir separuh berkurang separuhnya setelah air bah rentang umur manusia diperpendek ya dan penyebab air bah itu apa penyebab air bah itu adalah dari sini sambung dari sini 900 912 masih masih lumayan tapi setelah karena mereka lewat mengalami air bah termasuk generasi sebelumnya juga jadi setelah mengalami air bah setelah penghakim air bah rentang umurnya berkurang menjadi 400an dan penyebabnya apa penyebabnya dosa dosa karena dosa karena dosa dosanya masuk nah jadi sekali lagi dosa dosa mengakibatkan penghakiman penghakiman air bah penghakiman air bah mengakibatkan perubahan perubahan iklim cuaca iklim cuaca dan ada satu lagi apa apa yang terjadi jadi perpendekan perpendekan rentang umur manusia dosa menyambah penghakiman air bah dan penghakiman air bah mengakibatkan perubahan perubahan iklim cuaca dan perpendekan rentang umur manusia khususnya ini dicatat di kejadian kejadian 6 ayat 2 dan 4 gara-gara dosa ya lalu diantara dosa dosa khususnya apa yang kemarin kita bahas khususnya dosa apa yang akhirnya menimbulkan amarah Tuhan yaitu garis keturunan set yang sarasunya saleh kawin campur dengan garis keturunan kain ya kain ini dicatat di kejadian 6 ayat 2 sampai 4 2 dan 4 nah pertanyaannya lalu kain itu siapa garis keturunan kain itu siapa ya dimulai nah ini gara-gara campur kawin kawin campur kawin campur kain campur kain campur dengan kain kain garis keturunan kain kok kain itu dimulain dari pergi pergi meninggalkan Tuhan ya kan kejadian 4 ayat 16 di Alkitab dikatakan takudakan Tuhan memperpanjang umur tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek diperpendek Amsal 10 ayat 27 kain mulainya karis keturunan kain dimulain dari pergi meninggalkan Allah orang fasik atau orang yang tidak takut akan Allah diperpendek umurnya sangat wajar umurnya diperpendek nah dari antara 10 perintah apa yang dilarang pada perintah yang terakhir yaitu itu adalah ketamakan atau keserakahan salah satu hukuman terhadap keserakan tersebut dikatakan di Alkitab apa salah hukum terhadap keserakahan keserakahan kalau ada keserakan hukumannya apa perpendek umur dikatakan di Amsal 1 Amsal 1 ayat 16 Amsal 1 ayat 19 19 dikatakan demikianlah pengalaman setiap orang yang loba loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya Amsal 28 ayat 16 Amsal 28 ayat 16 juga sama dikatakan seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian atau keras penindasannya tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya jadi kawin campur akarnya kawin campur akarnya ini ada dosa sekali lagi jadi dosa ada keserakahan akarnya keserakahan dari keserakahan sini terjadi kawin campur wow ini kalau bisa kalau hidup sama dia cewek itu bahagia ya gitu ya kan hanya lihat luka luarnya saja itu akarnya dari mana keserakahan dia tidak beriman tetapi kalau dia bisa hidup kehidupanku bisa bahagia gitu ini dari keserakahan akar kawin campur itu keserakahan nah hasil keserakahan membawa eh perpendekan perpendek pendekan renta umur manusia umur manusia perpendekan umur manusia nah poin kedua bapak leluhur yang paling bapak leluhur yang bertahan panjang bertahan hidup paling lama paling paling lama mati paling terakhir artinya mati paling terakhir adalah siapa ya Eber Eber generasi ke 14 bapak leluhur yang umurnya terpanjang adalah siapa sekarang kita bahasnya dari dari ini kan dari Nuh sampai Eber dari Nuh sampai Abraham umur yang perpanjang siapa Sam kecuali Nuh Sam tetapi lalu lalu bapak leluhur yang bertahan hidup paling lama atau mati paling terakhir siapa kalau perbandingkan umurnya ini paling panjang selain kecuali Nuh ini Sam tetapi paling lama paling terakhir mati siapa diantara lima empat lima toko ini siapa dari Sam Arbaksa Sela Eber yaitu Eber Eber terus semuanya sudah mati tapi masih hidup siapa yang terpanjang yaitu Eber hanya bandingkan umurnya Sam paling terpanjang tapi kalau siapa yang paling lama mati paling terakhir itu Eber Tuhan membuat Eber bisa paling lama hidup jadi Sam generasi pertama generasi ke sebelas Sam ini hidupnya kalau ini hidupnya 21 58 tahun 21 58 semenjak Adam kalau Eber tahun 21 87 semenjak Adam lebih lama kalau Abraham berapa 21 23 21 23 ya semenjak Adam coba coba bandingkan tiga toko saja jadi Sam maupun Eber dua duanya hidup lebih lama dua duanya mati belakangan dari Abraham Abraham mati masih hidup mereka ini Sam Eber yang hidup yang Abraham hidup sampai 21 23 tahun semenjak Adam kalau kita lihat perbandingan yang lebih sederhana kan ini bandingnya dengan perpedoman dari Adam kan ada panjang angkanya cukup besar jadi kalau kita bandingkan perbandingkan yang lebih sederhana lagi bisa kita hitung dengan pedoman air air jika hitung dengan pedoman air berapa tahun kemudian eber mati setelah air bah coba kita lihat tahun terjadinya ini 600 umur 600 tahun terjadi air bah kalau lihat buku tahun terjadinya air bah dianggap sebagai tahun nol itu ditandai di referensi pertama di buku satu dengan garis titik titik horizontal jadi ini titik horizontal ya titik horizontal ya terjadinya ini nol ya nol nol bukan dari Adamnya kalau Adam hitung seperti ini kalau dari nol lebih mudah kan dari sini nol titik titik horizontal lalu dua tahun kemudian setelah air bah apa yang terjadi dua tahun dua tahun yaitu ini sem nu sem dua tahun kemudian ini usia nu seratus tahun nah saat itu apa terjadi saat itu dia memperakan anak yaitu namanya Arbaksad ini Arbaksad lahir di sini ya lalu di usia sem seratus Arbaksad dilahirkan berarti Arbaksad lahir di sini lalu jadi dua tahun setelah airba Arbaksad lahir lalu di usia Arbaksad 35 tahun siapa Selah lalu di usia Selah 30 tahun Eber 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 lahir Eber lahir Lalu Eber mencapai umur berapa lama Eber itu mencapai umur berapa lama Eber 440 464 tahun Eber sampai di sini jadi dari Airba sampai Eber mati berapa lama berapa tahun sudah berlalu jika kita tambahkan semuanya 2 tahun 35 34 64 2 35 34 64 jadi 37 sa ku sa jadi satu sam 531 tahun sudah berlalu setelah Airba terjadi 531 tahun sudah berlalu jika kita bandingkan dengan cara demikian pada bapak-bapak lelur yang lain Eber adalah orang yang hidup paling lama paling belakangan mati angkanya paling tinggi kalau yang lain berapa dibawa dibawa 531 tahun jadi mati disini yang lain sebelumnya nah Eber tidak berpartisipasi dalam perbuatan dosa ia hidup dengan saleh sehingga ia bisa panjang umur ketika anaknya ikut ikut membangun benerah babel di tanah siniar Eber tidak ikut serta malah ketika pergerakan menara babel sedang marak-maraknya ia bersama nenek-nenek boyang yang saleh pergi meninggalkan tempat itu jadi mereka ini Eber sama bapak-bapak lelur yang saleh yang ini semua meninggalkan tempat mereka pindah semuanya pindah dibagi lalu tempat dimana mereka migrasi untuk mencari kebebasan iman itu adalah wilayah Aleppo wilayah Aleppo ini Israel ini lebih jauh ini Ale Aleppo maaf ini ini duluan ada Eberla sekaligus ini Aleppo lalu disini Haran kota Haran lumayan dekat gambarnya sedikit jauh jadi mereka migrasi ke wilayah Aleppo dan arti nama Eber memperlihatkan iman peminsahannya yang saleh di jaman itu jadi mereka tinggal disini ini sungai Efra dan Tigris pindah menyeberangi dan ke Aleppo daerah ini Aleppo daerah Aleppo ya kata Eber adalah akar kata Eber adalah abar yang berarti orang yang datang dengan menyeberangi sungai sungai ini nah jadi ia pergi menuju ke Haran dan disitu membangun kerajaannya di wilayah Aleppo dekat-dekat semuanya disekitar Haran yaitu di daerah Aleppo ia membangun kerajaan Eber dan pendiri kerajaan tersebut kerajaannya itu adalah Eber ini berdasarkan prasasti sejarah kalau kalau lihat silsilah Nuh tentang Eber ini dibahas secara relatif detail di kejadian 10 ayat 25 sampai 30 kejadian kejadian ada detail ada silsilah siapa punya Eber Eber sengaja Alkitab mencatat dengan jelas tentang silsilah Eber lagi bukan ini Eber tentunya anak dua anak Eber jadi seperti ini saudara silsilah Eber anaknya siapa Pelek kan tapi adiknya ada yokutan yok dan yokutan dicatat khususnya yoktannya dicatat dengan detail mereka siapa dan pergi kemana gitu di kejadian pasal 10 ayat 25 sampai 30 di situ apakah ada ayat 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 yang dicatat dengan sembarangan atau tanpa berarti satu pun tidak ada semuanya perlu nah pertanyaannya Pelek anak pertama Eber kapan kapan dia lahir sekali lagi Pelek kapan dia lahir ketika Pelek generasi ke 15 berusia 30 tahun rohu lahir ketika rohu generasi ke 16 berusia 32 tahun seru lahir ketika seru generasi ke 17 berusia 30 tahun nahur lahir ya kan ketika nahur generasi ke 18 berusia 29 tahun Tera lahir ketika Tera generasi ke 19 berusia 70 tahun Abraham lahir lalu tahun kelahiran Abraham adalah 2166 sebelum Masehi ya ini bisa dibahas di buku kedua nanti atau bisa pernah saudara bahaskan ini jadi sekarang coba kita hitung dengan menelusir ke belakang 2166 ditambah 2166 ditambah 2166 ditambah 70 ditambah 29 ditambah 30 ditambah 32 ditambah sampai 32 32 jadi 2357 tahun sebelum Masehi maksudnya apa itulah tahun kelahiran siapa Pelek 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 lahir bisa mengerti kan Pelek di usia 30 memperankan anak jadi 70 29 30 32 satu lagi oh maaf satu lagi 30 jadi ketika Pelek berusia 30 anak lahir berarti ditambah 30 berarti kelahiran Pelek kan ketika Pelek berusia 30 tahun berarti sampai 30 ini berarti total ini yaitu ketika Pelek lahir tahunnya kapan 2357 sebelum Masehi sebelum Masehi yaitu Eber memperankan Pelek pada tahun 2357 sebelum Masehi jika dianggap Pelek membangun menerah Babel di usia 20 tahun gimana kalau dia usia 20 tahun membangun menerah Babel kan lahir kelahiran 2357 ditambah 2 kan kemundur ke belakang berarti bukan yang mundur minus kan ya kan kelahiran di usia 2 berarti berapa 23 37 sebelum Masehi itu adalah umur Pelek 20 tahun ya ya kan nah coba ingat ini ya ini coba angkat ingat kurang lebih ini 20 kalau dianggap kalau misalnya dia mulai membangun menerah Babel lebih duluan misalnya di usia 15 tahun ditambah lagi 5 tahun berarti 23 3 apa namanya 23 4 2 gitu ya oke ingat saudara lalu pertanyaannya diantara 2 kan tadi anaknya ini satu kita udah menemukan tahun Peleng ini kapan kurang lebih nah sekarang kita lihat adik adik Peleng yaitu Yoktan diantara 2 anak Eber adik Peleng yaitu Yoktan yang artinya kecil bukan besar Tuhan memakai orang yang kecil Tuhan Tuhan memakai orang yang rendah hati bukannya orang hebat Yoktan yang artinya kecil pergi kemana itu dicatat disini ayat 30 coba kita buka dan baca kejadian 10 ayat 30 kejadian 10 ayat 30 kita baca sama-sama 3 2 1 daerah kediaman mereka terbentang dari mesa ke arah syfar yaitu pegunungan di sebelah timur nah disini mesa dan syfar dua tempat muncul dikatakan di alkitab seperti ini dari mereka pindah ini dari mesa lalu kemana bukan sampai ke syfar bukan maksudnya dari sini ke syfar bukan gitu ya ini terus dari sini ke arah syfar hanya tunjukkan dua tempat saja berarti dia terus maju ke temur disini mesa di sebelah timur dari gunung ararat di zaman sekarang ini bagian timur laut iran iran irak di zaman dulu mesh had ini sama dengan mesh had mesh had mesh had menunjukkan mesh had nah lalu sefar sefar ini mirip dengan kata dengan sifir sifir sama dengan sifir nama lama dari siberia saudara pernah dengar siberia siberia di soviet russia siberia lalu kata sebelah timur bahasa inggris ibraninya kedem kedem yang artinya bagian ujung dari sini kedemnya mana kedem ini bagian ujung atau tepi dari arah timur pegunungan mountain range jadi pegunungannya bukan gunungnya Indonesia benar pegunungannya seperti ini ya kan bukannya gunung seperti ini ya kan pegunungan terus ada bukan satu gunung saja pegunungan ini pegunungan tapi pegunungan nah lalu ditambah kedem ujungnya ditambah ha jadi ha kedem ha kedem partisip definit hanya ditambah sehingga berarti bagian ujung atau tepi dari arah timur Asia yang bersentuhan dengan laut pasifik maka dapat kita ketahui bahwa keturunan yuktan berpindah ke sebelah timur melewati dataran tinggi pamir dataran tinggi pamir pamir kemudian pegunungan Tian Shan di Tiongkok kemudian kemana lagi pegunungan Altai bicara dikatakan tentang ini kejadian 10 ayat 30 tadi kita perkirakan pembangunan menera babel di zaman pelek itu berapa 2337 sebelum Masehikan yang ajaibnya pendiri bangsa korea pendiri bangsa korea ini bukan di alkitabnya pendiri bangsa korea namanya kojo son dulu cho son cho son kojo son paling pertama indonesia bangsa pertama itu namanya apa bukan sebelum singga sari lupa mataram ya janonim apa bisa cari di perpusatkan ada aja kalau korea kojo son kojo son cho son kuno yaitu pendirinya dangun dangun mendirikan bangsa korea pertama di tahun 2333 tahun sebelum Maseh ini bukan buku sejarah dunia tapi buku sejarah sekolah kita belajar dari SMP SMA SD ini berdasarkan penemuan pratasti yang jelas ya nah jadi maka ada ahli-ahli yang bersikeras menyatakan bahwa yoktan lah nenek moyang dari bangsa korea ada banyak ada banyak alasan juga ya kalau timur-timur ko timur yang menjaga iman ini siapa ya agama yang yang percaya Tuhan itu siapa oh semua komunis atau apa gitu oh bangsa korea bukan berkata saya tapi ahli-ahli yang banyak ahli-ahli yang teolog berkata seperti itu hanya lihat secara kronologis saja kemungkinannya besar bangsa korea adalah keturunan yoktan jadi dapat dilihat bahwa eber dan yoktan pergi meninggalkan tanah mereka untuk menjaga iman mereka jadi ini mulai campur dengan dosa sehingga eber mereka pindah ke haran Aleppo ini membawa kerajaannya eber ebla eber ini yang dia bikin eber dulu saya juga pernah nonton dok apa namanya dokumentari ada tentang kerajaan ebla di korea kerajaannya besar sekali paling besar di jaman di daerah itu banyak busurinya masuk ke kota dan hancur tidak tahu alasannya dan tahu-tahunya kerajaan itu ebla itu pendirinya eber nah eber pindah ke sana lalu yoktan pindah ke timur jadi tiba-tiba jadi eber ke sini yoktan pindah ke timur dan pelek terus semua orang tinggal di sini ya kan nah jadi melalui memperhitungkan tahun-tahun kronologi yang dicatat di silsilah kejadian pasal 11 kita bisa menemukan kenapa umur mereka diperpendek berkurang secara drastis jadi semoga kita lebih menggali menyelami Alkitab sehingga banyak rahasia bisa ditemukan dan itu bisa membawa kita ke iman yang lebih kokoh amin terima kasih puji Tuhan terima kasih terima kasih